Sadil Ramdhani jadi korban permainan kasar ke ladang Sanrawad Demeter Muhammad Ferrari gabung agensi sepak bola dari Ceko Ferrari merupakan salah satu pemain muda potensial tanah air Di usianya yang masih 19 tahun, dia pernah dipercaya Sintayong tampil di tim senior Momen tersebut terjadi ketika tim Nas Idadesya melakukan nilaga persahabatan melawan Kurashow bulan September lalu Kabar terbaru muncul terkait bag muda persija Jakarta tersebut Muhammad Ferrari resmi bergabung dengan agensi sepak bola dari Republik Ceko Informasi tersebut diketahui dari laman Instagram agensi tersebut Mereka dengan bangga mengumumkan bergabungnya Ferrari ke agensi itu Memperkenalkan pasukan baru Big Persija Ferrari Muhammad Selamat datang di SIFM Underskot M dan kami berharap yang terbaik untukmu Bunyi pernyataan dari akun Instagram SIFM Underskot M pada Jumat 30 Desember Usut punya usut agensi sepak bola bernama IFMM itu menawingi penyerang asing persija Jakarta Michael Kremencik Tampaknya agensi tersebut terkesan dengan potensi yang dimiliki oleh Ferrari Sebagai informasi agensi sepak bola tersebut biasa menyalurkan para pemainnya ke sejumlah Liga Top di Eropa Banyak pemain dari agensi tersebut yang memperkuat klub Liga Republik Ceko Terdapat juga beberapa pemain lain yang bergabung ke Liga Turki Hal itu menunjukkan Ferrari berpeluang besar di kiri bermain ke luar negeri Pemain berusia 19 tahun itu berpotensi menjadi pemain abroad Indonesia selanjutnya Tentu hal itu merupakan kabar baik bagi sepak bola tanah air Sintayong menganggap pelatih Thailand tak sportif Pelatih timnas Indonesia Sintayong kecewa dengan juru taktik Thailand Alexander Polking Menurut Sintayong seharusnya Alexander Polking mendapatkan kartu merah Momen ini datang ketika laga timnas Indonesia melawan Thailand mempasuki menit ke-87 Saat itu Alexander Polking terlihat mendorong pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ketika bola sedang berada di luar pertandingan Aksi itu menjelut embosisi Sintayong Pelatih asal Korea Selatan itu marah dan menunjukkan ke arah Alexander Polking Sementara wajah Marcelino Ferdinand juga kesal dengan sikap yang diberikan oleh pelatih asal Jerman dan Brazil itu Sintayong juga kesal dengan wasit asal Arab Saudi Muhammad Khalid Yang tidak memberikan kartu kepada Alexander Polking Pelatih Thailand melakukan hal yang salah dan wasit juga melihatnya Seharusnya pelatih Thailand itu kartu merah Alexander Polking buka suara terkait insiden dengan wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand Itu situasi yang normal Saya mau memberikan bola ke pemain saya dan dia mau melakukan hal yang sama Kata Polking Meski demikian pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak sempat dapat dengan mana Polking terkait persoalan dengan anek Asuja Menurut Sintayong apa yang dilakukan Polking terhadap Marcelino merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelatih kepala Pemain Thailand gembok akun Instagram usai tackle horror Sadil Ramdhani Di balik ke silimbang timnas Indonesia melawan Thailand dengan skor 1-1 dalam lanjutan fase grup piala AFF 2022 Nama Sandra Wadah mitir tengah menjadi perbincangan publik tanah air Laka peduh gengsi timnas Indonesia melawan Thailand di piala AFF 2022 diwarnai insiden tackle horror Sadil Ramdhani jadi korban permainan kasar ke landang Sandra Wadah mitir Sadil Ramdhani jadi penyebabnya Berawal dari insiden tackle brutal pada menit ke-61 oleh Sandra Wadah mitir terhadap penyerang sayap timnas Indonesia itu Tak butuh waktu lama dalam memikirkan dan mengambil keputusan Wasit langsung mengganjar Sandra Wadah mitir dengan kartu merah Menariknya setelah pertandingan selesai pemain Thailand itu langsung mengunci akun Instagramnya Usut punya usut Sandra Wadah mitir bukan hanya takut diserang netizen Indonesia Pasalnya pendukung Thailand juga geram dengan sang pemain Alhasil demi menghindari hujatan penekal Sadil Ramdhani itu mengunci akun Instagramnya Kabar itu dilaporkan oleh media Thailand Thairat pada Jumat 30 Desember Kapten Thailand Thairat pada Jumat pun pasang badan untuk pembelasan rawat demitir Yang memberikan semangat kepada rekan setimnya yang bermain kurang maksimal Lebih lanjut Thairat pada Jumat menegaskan bahwa penekal Sadil Ramdhani itu jangan ambil pusing Sebab skot gajah perang akan selalu mendukungnya Terima kasih sudah menonton!